Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini pria di ap jadi pada channel ini kita akan sharing dan belajar bersama Oke sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah bergabung dengan channel ini bagi kawan-kawan yang belum bergabung dipersilahkan untuk subscribe terlebih dahulu agar kita bisa sharing dan belajar bersama lagi Oke kawan-kawan nah jadi pada video kali ini kita akan sharing dan belajar bersama seputar komponen relay ya kawan-kawan seputar komponen relay kelistrikan di motor nah ataupun mobil bisa ya kawan-kawan untuk cara penyambungan dan cara pemasangannya itu sama nah jadi disini kita akan sharing enjoy ya kawan-kawan untuk kawan-kawan menambah ilmu sedikit jadi kawan-kawan bisa praktekan di rumah banyak yang bertanya pada kolom komentar mengenai seputar relay nah jadi disini saya sudah membuatkan untuk listnya jadi dari berapa pertanyaan kawan-kawan yang sudah bertanya pada kolom komentar nah disini saya akan menjawabnya satu persatu ya kawan-kawan jadi disini berguna dan bermanfaat buat kawan-kawan yang ingin belajar tentang komponen relay nah jadi yang pertama eh mungkin kawan-kawan bisa dibaca terlebih dahulu jadi kita akan bahas satu persatu ya kawan-kawan jadi kawan-kawan bisa simak dan tonton video ini sampai selesai Oke kita lanjut proses pembahasannya jika video ini bermanfaat tekan subscribe like comment dan share terima kasih nah disini kawan-kawan bertanya untuk Bang cara menentukan relay kaki 4 atau kaki 5 untuk pemasangan beban seperti lampu klakson dan lain-lain nah jadi disini saya akan menjawabnya nah untuk pemasangan lampu seperti lampu klakson jadi seperti ini kawan-kawan lampu atau klakson itu kawan-kawan bisa menggunakan relay kaki 4 atau kaki 5 nah disini untuk pemasangan lampu itu jika lampunya satu dan untuk jika klaksonnya satu atau dua nah ini bisa menggunakan relay kaki 4 ya kawan-kawan jadi untuk relay kaki 4 seperti ini mungkin untuk menghidupkan lampu aja atau klakson aja itu bisa menggunakan relay kaki 4 seperti ini Oke kita lanjut pertanyaan kedua nah posisi pin kaki relay apakah sama semua nah disini untuk kaki relay atau kaki dari pin relay itu berbeda-beda yang kawan-kawan untuk posisinya untuk posisinya nah tetapi untuk fungsinya itu sama nah jadi diri lainikan untuk relay kaki 5 kaki 4 itu berbeda untuk posisinya misalnya disini untuk yang relay dari Hela kaki 4 seperti ini nah ini dari Hela ya kawan-kawan nah seperti ini untuk pin 30 nah bentar nah untuk pin 30 disini nah untuk pin 86 disini untuk pin 85 dan ini untuk pin 87 disini nah kita coba perbandingannya dengan menggunakan relay yang pasaran yang kawan-kawan atau banyak biasanya kawan-kawan temukan nah seperti ini untuk pin 30 itu berada di sini tuh pin 86 85 nah untuk nih 87 nih kaki 4 ya kawan-kawan walaupun di sini terdapat angka 87 tapi tidak keluar untuk pinnya ini jadi ini relay kaki 4 seperti ini nah untuk kaki 5 kaki 5 jadi untuk kaki 5 seperti ini ini dari Hela nah ini untuk pin 30 disini ya kawan-kawan 85 dan 86 87 dan di sini untuk 87 nah untuk posisinya ini itu berbeda relay kaki 4 dan relay kaki 5 karena setiap fungsi itu sama cuma yang membedakan antara posisi dari kakinya ini untuk penempatannya nah karena untuk dari yang dari sinegawa ini itu berbeda kita coba dari MX sport ini seperti ini ini relay kaki 5 apakah dia sama nah untuk pin 30 kita cek untuk pin 30 disini pin 85 86 ini untuk yang tengah 87A dan di sini untuk 87 nah ini sama ya kawan-kawan untuk posisinya kita coba yang ini nah ini sama untuk relay kaki 4 dari Hela juga sama ya kawan-kawan untuk posisinya seperti ini nah jadi kesimpulannya di sini untuk relay yang seperti ini itu posisinya bisa berubah-ubah ya kawan-kawan sesuai dari pabrikannya jadi untuk fungsi sama untuk fungsi sama tetapi yang membedakan nanti posisi dari pin kaki relay sama ya kawan-kawan 86 85 sebagai coil 30 penyedia arus 87 itu output ke beban 87 output ke beban tapi di sini untuk 87A bersifat NC 87 bersifat NO nah disini saya juga sudah membahas ya kawan-kawan pada video sebelumnya kalian bisa cek video sebelumnya saya sudah membahas relay 5 kaki dan juga relay yang 4 kaki saya sudah membahas dalam channel ini kalian bisa tonton untuk detailnya nah disini juga ada relay yang dari Toyota Toyota atau dari Denso ya kawan-kawan seperti ini nah ini untuk kaki-kaki relaynya ini berbeda dengan yang seperti ini disini 85 dan 86 sini untuk pin 30 dan 87 yang untuk kaki lima seperti ini nah biasanya disini untuk yang coil disini kawan-kawan nah disini 85 86 nah ini untuk 30 ini 87 ini untuk 87 oke ataupun yang seperti ini ini untuk relay 12V juga ya kawan-kawan seperti ini bentukannya itu sesuai sesuaikan dengan fungsi kebutuhan kawan-kawan nah jadi nanti untuk pemasangannya itu jangan sampai terbalik ya kawan-kawan karena di setiap rumah relay itu karena relainya berbeda-beda misalnya untuk relay kaki 4 disini nah untuk pemasangan kabelnya dicek terlebih dahulu ya kawan-kawan karena posisinya itu berbeda jika kawan-kawan yang menggunakan relay yang kaki 4 atau kaki 5 dan juga yang menggunakan dari relay yang seperti ini nah oke kita lanjut pertanyaan ketiga yang selanjutnya pemasangan penambahan beban cara menentukan ukuran seikring yang dipakai nah disini untuk seikring ini sangat penting ya kawan-kawan tujuannya disini seikring untuk memutus arus atau tegangan jika terjadi arus berlebih atau jika terjadi concentrating pada jalur kelistrikan jadi tujuannya ini sangat penting ya kawan-kawan nah untuk ukuran piusnya ini kan beragam nah disini saya ada contoh untuk ukurannya disini ada yang 5 ampere 3 ampere sampai 30 ampere nah ini untuk 15 10 ampere ini untuk 7,5 disini 20 nah disini 25 dan sini 30 nah untuk ukuran piusnya juga bermacam-macam ya kawan-kawan ada yang seperti ini untuk pius jenis tancap ini ini untuk sekali pakai jika terjadi concentrating atau jika terjadi putus pada pius ini seperti ini contohnya nah itu tidak bisa digunakan ulang ya kawan-kawan mungkin kawan-kawan pernah melilit seikring ini dengan kabel tembaga sebanyak dua atau tiga helai gitu tujuannya agar tersambung nah itu tidak direkomendasikan ya kawan-kawan karena kita tidak tahu untuk berapa kekuatan dari kabel ini memutus jika terjadi concentrating jadi kawan-kawan bisa menggantinya dengan yang baru jadi disini untuk rumah piusnya seperti ini nah ada juga yang seperti ini untuk pius tancapnya ini biasanya dipasang di Honda motor Honda seperti ini untuk rumahnya kecil dia nah untuk menentukan berapa ampere yang digunakan jika kawan-kawan ingin memasang sebuah lampu atau klakson nah disini hal yang perlu kawan-kawan perhatikan itu pada penggunaan dayanya nah jadi kita cari terlebih dahulu berapa watt yang kita pakai untuk penambahan di motornya nah misalnya contoh disini kawan-kawan bisa tonton videonya saya sudah buatkan videonya untuk cara menentukan ukuran seikring dan kabel nah jadi kawan-kawan bisa tonton videonya nah jadi simpelnya seperti ini ya kawan-kawan misalnya disini lampu ini misalnya lampu ini untuk spesifikasi dari lampunya itu 60 watt nah kemudian kawan-kawan tinggal dibagi dengan tegangan nah tegangannya ini karena kalau di motor itu 12 volt jadi kawan-kawan tinggal itu 60 dibagi 12 hasilnya sama dengan 5 jadi disini setelah kawan-kawan mengetahui untuk hasilnya 5 itu kawan-kawan bisa kalikan 2 jadi disini tujuannya sebagai toleransi ya kawan-kawan nah jadi seperti itu untuk cara menentukannya jadi sama dengan untuk daya watt lampu ini 60 watt itu menggunakan seikring yang 10 ampere nah disini setelah kawan-kawan mengetahui untuk ukuran seikringnya ini karena kan sudah diketahui untuk lampu ini 60 watt dan untuk seikring ini 10 ampere nah apakah sama kita harus pakai yang 10 ampere juga untuk relaynya nah disini jawabannya tidak ya kawan-kawan karena disini untuk relay ini itu sudah ditentukan oleh pabrikannya jadi sudah tertera dalam tiap relay ini karena disini sesuai dari pabrikan untuk yang relay kaki 4 dari helah itu 12 volt 30 ampere seperti ini nah untuk yang kaki 5 itu seperti ini 12 volt 10 garis miring 20 ampere nah jadi sudah ditentukan oleh pabrikannya kawan-kawan misalnya kawan-kawan menggunakan 40 ampere untuk beban lampunya itu kawan-kawan menggunakan relay yang 20 ampere atau 30 ampere itu sudah melebihi dari kapasitas relay ini nah jadi seperti itu ya kawan-kawan disini pemasangan beban lebih dari satu apakah boleh menggunakan satu relay jadi digabung ini apabila kawan-kawan ingin memasang beban seperti lampu klakson itu lebih dari satu itu jawabannya boleh ya kawan-kawan selama pemasangan beban ini tidak melebihi dari kapasitas relaynya ini nah jadi untuk pemasangan lampu digabung satu dua tiga itu bebas yang penting disini disesuaikan aja sesuai dengan ukurannya karena disini pemasangan lampu ini jika satu atau dua otomatis itu akan bertambah ya kawan-kawan untuk dayanya jadi dayanya juga akan semakin besar dan untuk ukuran seat ringnya pun akan semakin besar dan untuk penampang kabelnya pun itu akan berbeda jadi kawan-kawan bisa hitung terlebih dahulu nah disini saya ada contoh untuk kabelnya ini itu kan berbeda-beda ya kawan-kawan disesuaikan aja nanti untuk pemasangannya jadi tujuannya disini kalau kawan-kawan pasang daya dengan arus besar pemasangan lampu dengan arus besar menggunakan kabel kecil itu kemungkinan tidak akan kuat ya kawan-kawan karena untuk kabel ini itu beda ukuran dan beda daya hantarnya jadi kawan-kawan bisa tentukan terlebih dahulu oke apakah bisa atau boleh pin 30 itu powernya dari kunci kontak di motor nah disini kawan-kawan perlu pahami terlebih dahulu ya kawan-kawan tujuan dari pemasangan relay relay ini sebenarnya itu secara secara singkatnya itu sama seperti saklar yang seperti ini on-off sama ya kawan-kawan untuk fungsinya memutuskan dan menghubungkan arus listrik ke beban nah disini perbedaannya kalau untuk yang saklar on-off seperti ini untuk menghidupkan dan memutuskannya itu manual seperti ini kalau untuk yang relay ini itu dibantu dengan saklar magnetik jadi prinsip kerjanya ini berfungsi ketika ada arus yang mengalir pada koil jadi pada pin 85 dan pin 86 nah jadi seperti ini ya kawan-kawan nah jadi jika pin 85 dan pin 86 dialiri oleh listrik positif dan negatif maka kontak bergerak yang pin 30 ini akan mengalir ke pin 87 nah jadi sama ini seperti saklar cuma disini dibantu dengan koil elektromagnetik nah jadi seperti itu ya kawan-kawan nah disini tujuannya pemasangan relay ini mengalirkan beban dengan arus besar dikendalikan dengan arus kecil nah jadi seperti itu ya jadi untuk pemasangan lampu misalnya itu kawan-kawan bisa ambil powernya dari aki langsung nah kalau kawan-kawan pasang pada kunci kontak itu sama aja kawan-kawan tidak menggunakan relay oke usahakan dari aki langsung ya kawan-kawan ditambah dengan seek ring karena seek ring ini sangat penting untuk setiap pemasangan penambahan lampu oke selanjutnya disini pin 30 dan 87 bisa terbalik pemasangannya nah untuk yang relay kaki 4 itu jawabannya bisa ya kawan-kawan jadi seperti ini untuk yang relay kaki 4 karena disini cuma 2 kaki pin 30 dan pin 87 nah jadi disini jawabannya bisa ya kawan-kawan kawan-kawan bisa pasang untuk di 87 itu pada diariri dari penyedia arus nah untuk ini pin 87 itu bisa terbalik ya kawan-kawan tapi disini diusahakan kita dibiasakan untuk pin 30 ini sebagai penyedia arus dari baterai karena kan untuk setiap relay ada yang relay 5 kaki 8 kaki itu berbeda-beda nah kan disini untuk relay 30 itu untuk outputnya terdapat 2 87A dan 87 nah jadi kalau kawan-kawan sudah memahaminya atau sudah paham cara kerja dari relay itu kawan-kawan bisa modifikasi jadi disini pin 30 dari baterai atau 87A dari baterai itu 87 dari baterai itu bisa ya kawan-kawan kalau kawan-kawan sudah memahaminya nah untuk yang kaki 4 30 dan 87 itu bebas boleh terbalik juga tidak apa-apa karena fungsinya cuma memutus dan mengalirkan oke seperti itu kurang lebihnya nah yang selanjutnya pemasangan saklar on off di output pin 87 apakah boleh? nah jawabannya disini jika pemasangan saklar seperti ini dikeluaran atau kebeban dari setelah relay itu kurang efektif ya kawan-kawan jadi kan sama aja itu arus mengalir arus besar misalnya itu daya besar itu mengalir ke saklar ini kemungkinan saklar ini akan meleleh jadi diusahakan untuk pemasangannya itu dari beban itu menuju ke dari output relay pin 87 itu langsung ke beban tanpa ada hambatan lagi nah untuk coilnya ini kawan-kawan bisa putus menggunakan saklar on off seperti ini nah oke nah untuk pembahasan selanjutnya itu saya akan buatkan video selanjutnya kawan-kawan jadi kawan-kawan bisa tonton video selanjutnya nah jadi semoga kawan-kawan bisa memahami mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang tepat atau kurang gitu nah kawan-kawan bisa koreksinya kawan-kawan bisa sharing di kolom komentar di video ini nah untuk video selanjutnya disini saya akan bahasnya lagi di video selanjutnya kawan-kawan oke jika kawan-kawan suka dengan channel ini atau jika channel ini bermanfaat bantu like dan subscribe channel ini oke saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh